Kaesang pengharap makin sering disebut-sebut jelang Pilkada Jakarta sejumlah partai politik mulai melirik putra bungsu Presiden Jokowi itu. Salah satunya Partai Amarat Nasional atau PAN. Bagaimana peluang Kaesang di Pilkada Jakarta? Kita akan bahas saudara bersama dengan wasik JNDP PAN, Sayyida Ulai dan juga ada pengamat politik BRIN, Siti Zuhro. Selamat sore Bang Saleh, Bu Siti. Selamat sore. Selamat sore, Mas. Mas, jadi kenapa Kaesang, kenapa sekarang memunculkan nih PAN DKI, memunculkan nama Kaesang, di Kim juga banyak yang mulai menyebut nama Kaesang, Mas Saleh, untuk Jakarta ini. Sebenarnya pas serius sih? Jadi kalau soal nama-nama yang akan muncul di DKI ini, apa di Jakarta maksud saya, itu sebetulnya masih simulasi semua. Jadi katakanlah misalnya, kalau PAN kemarin mendorong bagaimana Mbak Zita bisa jadi wagu. Kemudian kemarin ada Anies Baswedan diusung lagi oleh PKS bersama dengan Soebi Iman. Kemudian muncul nama-nama lain ya, ada banyak calon-calon lain yang disodorkan, ada kemarin Al-Hok, kemudian ada dari Nasdem, ada dan semua itu belum ada yang pasti sebetulnya. Sebab tidak ada satu partai politik pun yang lolos dan bisa mencalonkan sendiri. Dan karena itu, kalaupun misalnya seperti Pak Anies Baswedan itu didorong oleh PKS, belum tentu bisa karena kurang kursinya 4. Jadi karena itu ini juga masih simulasi. Nah sama dengan PAN ketika misalnya ada yang mendorongkan, ya sudah ini ada Kaesang, gimana kalau digabung dengan Zita Anjani dan sebagainya, karena ini merepresentasikan kalangan muda, saya kira ini juga sah-sah saja. Boleh-boleh saja, kita lihat dulu reaksi dari masyarakat. Nah kalau misalnya kita tidak dorong seperti itu kemarin, jangan-jangan Kompas nggak membahas nih gitu. Tapi ini murni ya, kalau keinginan dari PAS DERI menduetkan Zita dan juga Kaesang? Pada prinsipnya kan begini, setiap partai politik itu pasti ingin mendorong kadernya untuk maju di dalam pilkada. Dan itu sangat rasional, dan politik kan begitu. Jadi kalau partai politiknya tidak mau mendorongkan kadernya untuk maju, ya tentu ya itu bukan pekerjaan partai. Nah justru partai politik itu memang kerjanya adalah bagaimana untuk menyusun strategi dalam rangka memperebutkan kepemimpinan dan juga kekuasaan. Terutama di pusat, kemudian provinsi, dan daerah-daerah. Nah terkait dengan Mas Kaesang, ini kan sekali lagi simulasi yang kita keluarkan, kita coba tawarkan gitu loh. Jadi sekarang tinggal masyarakat nih silahkan menilai apakah misalnya pasangan ini nilai cocok, layak, dan seterusnya. Nanti kan kita akan evaluasi juga. Dan ini sekali lagi ini belum final, jadi ini hal-hal yang sangat wajar. Kalau PAN misalnya sebagai kontestan di dalam pilkada Jakarta ini mengusul nama dari partai yang ada. Baik, Bu Siti, apa yang Anda baca dari munculnya? Ini sekarang di partai Kim mulai munculnya, ada nama Kaesang dari beberapa partai di Kim ini. Apa yang Anda baca dari fenomena ini? Apakah memang penilainya bagus bagi Kaesang ini atau apa yang disasar sebetulnya? Iya, ini memang menarik ya. Menurut saya apa yang dikatakan Bang Saleh Dahulai tadi itu benar. Jama saja karena masih di tataran simulasi, di tataran testing the water juga. Jadi di internal mencari masing-masing, terutama dari partai ini ya, Kim ya. Karena Koalisi Indonesia Maju itu berusaha yang lalu kita mendengarkan dari Gerindra gitu, sayup-sayup sampai tentang kader Gerindra dengan Kaesang. Sekarang PAN gitu ya, kadernya, kader PAN juga dipasangkan dengan Kaesang gitu ya. Nanti muncul lagi dari Golkar bisa jadi Ridwan Kamil dengan Kaesang. Jadi kata kuncinya ada Kaesang terus gitu. Kenapa? Ini arahnya kemana kalau menurut Anda, Bu Siti? Iya, ya memang tidak tertutup kemungkinan karena ada keterkaitan yang kuat ketika setelah, segera setelah Mahkamah Agung ya memutuskan adanya perubahan dalam persyaratan umur dari pencalonan kepelantikan, itu lalu ada kemungkinan peluang besar bagi Kaesang untuk mencalonkan diri. Dan apalagi diikuti oleh statement-statement dari kader PSI dalam hal ini. Mengatakan bahwa tidak tertutup kemungkinan nanti akan ada kejutan-kejutan dari PSI. Kejutannya apa? Oh ternyata tidak cawagub, tapi cagub kan gitu. Bisa juga seperti itu atau tetap cawagub kan gitu. Nah ini yang mungkin diantisipasi. Kalau saya lebih tertarik untuk mengatakan bahwa siapapun yang muncul harus ada koridor, harus ada parameter, kriteria yang sangat jelas. Karena ini akan memimpin daerah khusus Jakarta yang sudah diperuntukkan untuk daerah kota global itu. Kriteria apa sebetulnya yang dimiliki oleh Kaesang sehingga bisa dilirik juga nih oleh PAN munculkan di simulasi untuk pilkada Jakarta? Dan apa proyeksnya cawagub atau cawagub? Nanti kita akan bahas sesuai jeda ya. Mas Aleh, Bu Siti, tetap bersama kami di Kompas Petang. Anda kembali di Kompas Petang membahas soal nama Kaesang yang saat ini mulai sering dibicarakan oleh Parpol Kim untuk Bursa Pilkada Jakarta masih bersama kita, Wasik Johan Pan, Bang Saleh Daulai, dan juga pengat politik BRIN, Bu Siti Zoro. Bang Saleh, jadi tadi disinggung soal kriteria apa sih yang membuat Kaesang ini dilirik oleh PAN dimasukkan ke simulasi pilkada Jakarta? Proyeksnya cawagub atau cawagub nih kira-kira Bang Saleh? Ya jadi sebetulnya begini, kalau yang pertama sekali itu kalau secara politik ya, ini kan secara politik dulu ya, itu hampir semua partai-partai yang mengusung calon-calon gubernur dan juga kepala daerah itu pasti akan melihat peluang menangnya. Jadi ini menang dulu nih, ya kan? Jadi kita lihat bahwa Kaesang ini saya kira ada sebetulnya peluang menang yang besar gitu, terutama di Jakarta karena PSI itu punya kekuatan di Jakarta ini, sudah terbukti pemilu-pemilu yang sebelumnya ini kan kelihatan mereka juga bisa menghasilkan suara yang banyak gitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Kaesang ini kan sebetulnya juga adalah mewakili representasi dari kalangan muda dan dia mau turun ke bawah. Jadi yang satu hal yang menarik dari Kaesang ini adalah dia mau menjadi ketua umum partai. Dia artinya memang serius mau berpolitik gitu. Kan ada orang yang tidak mau jadi ketua umum partai, bahkan tidak mau masuk jadi partai politik. Tapi setiap ada pilpres ingin maju, ada pilkada gubernur ingin ikut lagi gitu kan, tapi masuk partainya enggak gitu. Nah kalau Kaesang ini kan memang mau, ya kan? Mau masuk di situ. Jadi saya kira itu juga bagian dari keseriusan dari Kaesang untuk menjadi politisi. Dan kemudian yang berikutnya, ini kan tinggal bagaimana simulasikan ini dan juga menyamakan persepsi dengan partai-partai koalisi yang ada. Sehingga kalau memang mungkin ini yang kita dorong, ya ini yang kita dorong. Dan tentu ini tidak akan diputuskan sendiri oleh satu partai politik, tetapi pasti akan bergabung dengan partai-partai politik lain. Sehingga dengan demikian, akan kita hasilkan satu keputusan yang bertanggung jawab, yang bisa memang mengantinkan koalisi ini meraih kemenangan pada pilkada Jakarta yang akan datang ini. Oke. Bu Siti, dengan ini mulai banyak yang muncul nama Kaesang di pilkada Jakarta. Apakah bisa menggambarkan ini masih ada pengaruh atau faktor Joko Ifeq di sini? Di pilkada Jakarta ini, Bu Siti. Atau bagaimana nanti persepsi publik soal ini? Iya, Jakarta ini kalau dari perspektif otonomi daerah ini kan daerahnya berhimpit ya dengan pemerintah nasional. Jadi provinsi Jakarta berhimpit dengan pemerintah pusat ya. Dalam posisi yang sangat berhimpit dan pengaruh tentu gitu ya, RI1 gitu, itu memang bisa dikatakan sangat kuat, sangat besar. Tapi tentu kita juga harus mempertimbangkan faktor yang signifikan lainnya gitu, bagaimana mengerikrut gitu ya, bagaimana menciptakan satu pilkada yang ujungnya nanti adalah menghasilkan kepemimpinan yang berkualitas, kepemimpinan yang mumpuni. Jadi bukan lompatan-lompatan yang cenderung too much too soon gitu ya. Ini sangat diperlukan, ini kita menghadapi ada Bang Daulis seperti ini. Beliau adalah kadir senior, seorang elit politik dari PAN yang merupakan kadir senior. Apa kurangnya beliau ini? Sudah bertahun-tahun ada di DPR RI gitu ya. Ini mestinya yang dicalonkan, jadi lompatannya itu jelas, sekuen bagaimana meniti karir itu jelas. Orang boleh menjadi ketua umum, tapi dilihat juga track recordnya. Karena integritas track record, kapasitas kepemimpinan itu sangat diperlukan. Nah ini yang menurut saya tidak boleh diapekan, hanya sekedar memprioritaskan atau mengedepankan tadi itu yang disebut popularitas gitu. Dan jangan lupa, Mas Kaisang sendiri mengatakan bahwa popularitas saja, elektabilitas saja sangat amat tidak cukup. Ini menarik ya, dinamika politik untuk Bursa Pilgub Jakarta akan terus memanas sampai nanti bulan Agustus. Kita akan tahu siapa yang akan dihukung, kita akan tunggu tentunya. Tapi terima kasih Bu Siti telah berbagi pandangan di Kompas Petang sore hari ini. Bang Saya Daulis juga terima kasih telah meluangkan waktu untuk program Kompas Petang sore hari ini. Terima kasih.